Hari kedua dalam misi pariwisata di Jepang, Gubernur Oli Dondokambe bersama Forkopimda, para kepala daerah dan rombongan menuju prefektur Kyoto di Jepang. Perjalanan ke Kyoto menggunakan kereta Sinkassen yang merupakan kereta super ekspres di Jepang. Perjalanan ke salah satu kota metropolitan Kyoto ini kurang lebih 2 jam 15 menit. Di Kyoto, rombongan akan mengunjungi Kiyomizu Temple warisan UNESCO. Gubernur Oli Dondokambe berharap perjalanan ke Kyoto dapat memberikan masukan yang positif bagi kepala daerah bagaimana mengelola pariwisata dan transportasi yang modern serta sejumlah hal lainnya. Kita mengajak seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Selesitara untuk melihat destinasi-destinasi wisata yang ada di Jepang. Sehingga mereka bisa berinovasi. Karena kita tahu persis bahwa Jepang ini, Tokyo, Ternyata, adalah negara terwesi di dunia. Jadi ini akan menjadi salah satu contoh bagi kita kalau kita berkunjung kemana-mana. Kita bisa lihat tempat-tempat untuk kantong sampah, eh tong-tong sampah kurang. Artinya, sampah-sampah yang dihasilkan pribadi misalnya mereka minum, itu mereka simpan bahwa pulang ke Bali Ternyata untuk ditaruh di tempat-tempat. Sehingga ini sangat bermanfaat bagi kita kalau Selesitara, khususnya Kota Menado yang akan menjadi pusat wisata di Selesitara. Tidak hanya pariwisata, belajar tentang kebersihan di Jepang turut dilihat langsung para rombongan. Selain modern dan indah, kota-kota tersebut juga tidak terlihat sampah sama sekali. Saya ingin sampaikan ke masyarakat di sambutan-sambutan, untuk kalau memang untuk mau meniru kebersihan di Jepang. Ini kebudayaan yang sudah lebih tinggi lagi. Karena masyarakat bukan di jalan-jalan tempat umum, bukan buang sampah di tempat sampah. Tapi sampahnya dibawa pulang ke rumah. Jadi di jalan-jalan, di trotoar, di supermarket, di tempat-tempat umum lah. Itu semua sudah tidak ada tempat sampah. Jadi sampah itu masyarakat bawa pulang ke rumah. Tentu ini yang kita harapkan kepada masyarakat Kota Menado. Gubernur Sulisitara Oli Dondokambe mengatakan direct flight Menado-Narita adalah sebuah momentum yang sangat baik untuk membangkitkan kembali iklim pariwisata sulut. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pemerintah di kabupaten kota dan pelaku usaha pariwisata untuk mempromosikan semua potensi destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara. Doni Arai, Kompas TV, Kyoto, Jepang. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.